Kisah Uwais Al-Karni, Pemuda Yang Terkenal di Langit Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Karni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Karni yang disemarkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab, penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan untah. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi untah. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Hahaha, Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. Delapan tahun berlalu dan tibalah pada musim haji, anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai seratus kilogram. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radiyallahu anha. Seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan. Menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sohih Muslim Syaroh An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Karni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khotob dan Ali bin Abi Talib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalahan dan ketaatan kepada ibunya, Allah SWT menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah SWT. Subhanallah, mahasuci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Karni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah SWT meninggikan rajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga, bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Karni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu. Dan menambah ketaatan kepada mereka. Terima kasih telah menonton!